Makamah Konstitusi mengelar sidang perdana perselisian hasil Pilpres 2024. Narasi kecurangan pemilu dan intervensi Jokowi dalam pemilu terdengar dalam sidang hari ini. Apa yang memunculkan dalil pemilu curang yang disebutkan Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud serta intervensi Jokowi, kita bahas bersama Usamah Abdul Aziz Timnas Amin, Fahri Bahmit dari Tim Hukum TKN Prabowo Gibran, dan Firman Jaya Daeli, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Kita akan pertama ke Timnas Amin terlebih dahulu dengan Mas Usamah. Ada disebutkan oleh Bambang Ujahanto tadi bahwa ada intervensi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo menguntungkan Prabowo Gibran dan disebut sebagai kecurangan yang dahsyat. Mungkin bisa dijelaskan dalilnya kepada kami. Ya, jadi memang ini sudah menjadi fakta bahwasannya penggunaan bansos, intervensi dari beberapa aparat, juga dari PJ, dan lain-lain. Sudah kami kumpulkan beberapa buktinya, dan memang ini akan kami ajukan nanti pada saat proses pembuktian. Jadi memang proses ini kita ingin selamatkan demokrasi Indonesia hari ini, Mbak, karena sudah terlalu banyak intervensi dan mencoreng sekali maruah demokrasi dan hukum di Indonesia. Dan inilah yang akan kita lakukan ke depan, bahwa ini tidak boleh diulang, dan menurut kami ini harus diperbaiki prosesnya. Dengan perbaikannya dengan seperti apa? Perbaikannya dengan secara hukuman, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Presiden hari ini harus dihukum melalui Mahkamah Konstitusi untuk bisa dianulir pencalonan dari anaknya itu sendiri. Bukti-bukti konkret apa yang bisa menjelaskan bahwa ada intervensi dari Presiden Jokowi di Pilpres 2024? Karena tim Prabowo menyebut gugatan dari tim Nas Amin hanya asumsi dan hipotesa, tidak ada bukti. Iya, itu pernyataan dari Prof. Yusril yang menyatakan seperti itu. Harusnya kami juga semua menyadari bahwa hari ini adalah sidang permohonan. Jadi belum masuk ke pembuktian dan saksi. Jadi memang ada prosesnya, Arab bersabar, jadi Prof. Yusril hanya bisa, itu hanya tuduhan sepihak dari beliau, karena memang ini prosesnya belum sampai ke sana. Nanti begitu sampai dengan masanya untuk kita pembuktian dan menyampaikan lewat saksi, dan itu nanti akan disampaikan di sidang berikutnya. Buktinya apa dan saksinya seperti apa, nanti akan kami sampaikan di persidangan. Karena kami melahami ada resiko-resiko yang akan dihadapi bila bukti dan saksi disampaikan terlebih dahulu dari sebelum adanya proses persidangan. Oke, baik. Dan Pak Firman, tadi ketika Pak Mahfud membuka, dalam pembukaan pada sidang tadi, dalam pidatonya, Pak Mahfud bilang, bisa saja Mahkamah Konstitusi ini membatalkan hasil pemilu seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di negara-negara lain. Nah, soal pembatalan hasil pemilu ini, apa kemudian yang menjadi bukti-bukti kuat sehingga bisa membuat majelis hakim membatalkan hasil pemilu sesuai dengan keinginan atau tuntutan dari Ganjar Mahfud? Tentu pembuktian itu akan kita sampaikan pada saat yang tepat. Kalau disampaikan sejak sekarang, maka tentu itu kurang taktis dan kurang strategis. Tetapi pada dasarnya, tim hukum Ganjar Mahfud telah mempersiapkan sebanyak mungkin, seakurat mungkin, untuk bisa mengkonfirmasi dan untuk memperkuat apa yang menjadi dalil kita. Sehingga memang kita melakukan pembuktian dari berbagai sudut pandang, baik saksi ahli, saksi fakta, maupun dokumen bukti, dan sejumlah data yang lain. Yaitu untuk menyampaikan bahwa memang ada berbagai argumen yang rasional yang berdasarkan pengalaman ada berbagai apa yang disebut dengan kejahatan atas pemilu. Yaitu dalam terminologi, dalam peraturan pembuktian adalah TSM, Pelanggaran Transstruktur Sistematis dan Masif. Nah untuk bisa mengkonfirmasi itu, tentu nanti kita persiapkan sebanyak mungkin, seakurat mungkin, bahwa untuk menyatakan pelanggaran TSM, ada berbagai bukti, dokumen, dan kesaksian. Hanya memang kita harapkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pelindung konstitusi sejak awal harus terbuka secara demokratis membuka ruang keyakinan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Ada kebangkitan baru bagi Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi memang pengawal konstitusi dalam hal ini adalah demokrasi, pendolatan rakyat. Jadi tentu juga kita mengharapkan ada inisiasi yang maksimal dari Hakim MK, dari Hakim Mahkamah untuk meyakinkan, untuk menggali keadilan dan kebenaran. Jadi selain beban pembuktian, memang diberikan, diserahkan kepada pemohon, karena memang siapa yang mendalilkan, maka itu yang membuktikan. Itu, Mbak. Bukti-bukti itu Anda meyakini, bisa meyakinkan Majelis Hakim MK, membatalkan nasib pemilu ya? Bisa, bisa. Oke, baik. Optimis dan berpengharapan ya. Asalkan, asalkan Mahkamah bisa menerima, bisa mengakomodasi secara terbuka demokratik, apa yang disampaikan oleh tadi, tim kuasa hukum, maupun juga pasang calon sebagai prinsipal. Mungkin juga demikian yang disampaikan oleh tim hukum dari 01. Baik, Pak Fahri. Itu titik letaknya. Jadi jangan membatasi diri, menutup diri, dengan template yang terbatas, yang bersifat konservatif dan positifistik. Bisa mengembangkan. Makanya Hakim itu kan independen dan mandiri ya. Demi sebuah konstitusi. Baik, Pak Firman. Dukian, Mbak. Pak Fahri, jadi, gimana, semua mengklaim punya bukti yang kuat untuk bisa meyakinkan Hakim MK, membatalkan hasil pemilu, dan juga tadi membuktikan kecurangan-kecurangan ditudingkan dalam Petitum? Iya, tidak ada masalah. Kami pada prinsipnya kan dalam posisi yang menunggu, alat bukti apa, dan modelnya seperti apa yang akan ditampaikan oleh para pemohon. Kita itu sejauh ini sangat menghormati, sangat menghargai upaya-upaya yang mereka lakukan. Itu hak pemohon sebenarnya. Sejauh mana dan sebanyak apa dalil yang dibangun, silakan saja. Karena ada konsekuensi dalil yang banyak, berkonsekuensi terhadap alat bukti yang dihadirkan, kan begitu. Jadi kalau misalnya dalilnya ada 50, 50 alat bukti, kalau dalilnya 100, 100 alat bukti, dan seterusnya. Atau mungkin lebih daripada itu. Jadi prinsipnya, sesuai dengan hukum acara yang berlaku, kami menunggu apa yang diajukan nantinya di Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak boleh, misalnya seperti narasi yang disampaikan oleh Bang Firman tadi, untuk membartir Mahkamah Konstitusi atas nama mengembalikan maruah dan kepercayaan, mengembalikan trust publik agar Mahkamah Konstitusi melakukan sesuatu. Kan sangat tendensius kalau kita misalnya hari ini mencoba untuk melihat potret masalah yang ada di Mahkamah Konstitusi, lalu kita barter dengan persoalan saat ini ketika pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu kita meminta, hai Mahkamah Konstitusi, Anda harus memperbaiki namanya, memperbaiki reputasimu, lalu harus memutus seperti ini dan seperti itu. Bukan begitu ceritanya, karena kenapa? Mahkamah Konstitusi itu, walaupun ditimpa dengan berbagai persoalan, standar dalam penyelesaian persoalan konstitusionalitas, standar dalam persoalan penyelesaian sengketa ketatanegraan, maupun sengketa pemilu, itu punya standar, sudah sangat, sudah settle. Jadi tidak bisa kita, misalnya merayu, ataupun mungkin memang agitasi agar harus hakim konstitusi keluar dari pakemnya, lalu melakukan sesuatu sesuai dengan ekspektasi para pihak. Itu berarti kita mengajak Mahkamah Konstitusi untuk bertindak imparsial. Itu tidak bisa seperti itu. Satu hal yang saya mau katakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bukan Mahkamah Konstitusi Austria, seperti yang didalilkan oleh para pemohon tadi. Boleh saja, itu dijadikan sebagai sebuah referensi. Apa yang membuat itu berbeda? Tapi pada hakikatnya, kita punya konstitusi dan punya desain, punya desain ketatanegaraan, yang tidak boleh sama dengan negara lain. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi termasuk kalau hari-hari ini, Mahkamah cuma mengadili apa yang kira-kira menjadi kompetensinya. Jangan kita merayu atau mendesak untuk harus keluar dari pakem itu. Oke. Pak Firman tidak bisa se-progresif itu seperti yang diharapkan oleh Prof. Mahfud. Pada dasarnya bisa, karena KPMK sendiri pernah mengeluarkan terobosan-terobosan hukum yang progresif. Mengapa? Karena pesan moral politik per negara yang disampaikan adalah soal basis kelewatan rakyat, demokrasi, dan juga konstitusi dalam sejumlah pilih ada di raya-ra-raerah. Bahwa memang di Pilpres belum pernah ada? Ya. Tapi kemungkinan itu ada. Makanya jangan Sandra MK, jangan di batasi MK, dikalau dalam rangka-anggali keadaan kebenaran itu bisa dilakukan. Jangan. Ini tidak kepentingan partikular 03, 01, bahkan 02. Ini beyond pemilu. Beyond bahkan Indonesia itu untuk hari ini dan ke depan. Kebetulan saja kasusnya adalah Pilpres. Nah, ingat betul sejumlah civil society, sejumlah perguruan tinggi, guru besar, akademisi, inteligentual ilmuwan, aktivis perempuan, asis pemuda, NJO, yang sudah pernah menyampaikan seniman budayawan jurnalis soal agregasi ini untuk disampaikan. Jadi ini sebetulnya tidak sekedar hanya dari kepentingan 03. justru karena kita memastikan, meletakkan MK itu satu-satunya badan peradilan tertinggi. Satu-satunya lembaga negara yang diberikan tugas tanggung jawab kebenaran konsumal oleh konstitusi untuk bisa mengembalikan tidak sekedar kepercayaan publik, tapi mengukuhkan kembali demokrasi yang sudah hilang itu, yang sudah rusak melalui resi. Jadi itu kira-kira letaknya. Jadi tidak bisa dipandang dari segi pandang seperti barter. Tidak. Justru malah justru karena pengharapan kepada kita ingatkan tulah. Habis sudah dapat poinnya, Pak Firman. Bicara tidak hanya bukti, tapi juga saksi yang nanti akan dihadirkan di sindang sengketa Pilpres di Makamah Konstitusi. Timnas Amin berencana akan memanggil atau menghadirkan Menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Ada yang disebut tadi ada Menkiu, Sri Mulyani, kemudian Mensos, Tri Risma Harini. Betul ya, Pak Usama? Progresnya seperti apa nanti? Ya, jadi memang itu kami akan mengajukan saksi beberapa yang tadi sudah disebutkan dan itu memang balik lagi bergantung pada kesediaan dari MK untuk bisa mengizinkan dan para menteri untuk bisa bersedia untuk hadir menjelaskan seperti apa proses Bansos yang berbeda tahun ini dengan tahun-tahun yang lalu. Dan itu memang sudah mengindikasikan kuat bahwa Bansos ini dijadikan alat untuk politik memilih salah satu calon yang dilakukan didorong oleh pimpinan negara. Dan ini memang akan kita bukti ke depan. Dan sekali lagi ini bukan menjadi satu-satunya acara yang bisa kita lakukan tapi sebelumnya pernah juga MK memutuskan untuk calon Alex Nurdin di Gubernur Sumsel. Pada saat itu juga memang terbukti dan akhirnya membatalkan pencalonan beliau. Dan ini jadi bukan satu-satunya jadi pernah ada contoh yang pernah dilakukan oleh MK dan kami sepakat bahwa dengan tidak adanya Paman Usman di MK kali ini kami optimis MK bisa juga lebih profesional daripada yang lalu dan ini bisa menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas bermartabat adil dan juga jujur. Tapi sudah ada komunikasi dengan menteri-menteri yang tadi berencana untuk dihadirkan di sidang Sengketa Pilpres? Tim hukum kami sedang bergerak nanti akan diupdate seperti apa updatenya. Oke, dari TPN Ganjar Mahfud juga akan menghadirkan setuju dengan Timnas Amin menghadirkan menteri-menteri untuk membuktikan kecurangan itu Tririsma hari ini kan dari kader PD Perjuangan Pak Firman. Iya, sampai sekarang kami dalam posisi belum menyampaikan itu ya dan dalam posisi juga belum menjawab itu. Karena memang saksi ahli kita sudah diskusi betul sampai mendalam dan saksi fakta juga secara mendalam dan meluas karena dan bahkan juga itu tergantung kepada kesaksian mereka ya terutama saksi ahli dan saksi fakta jadi yang berkaitan dengan pihak-pihak yang lain kami dalam posisi masih belum menanggapi itu ya apakah ya dan tidak tapi prinsip yang kami sampaikan adalah kualitas saksi ahli dan kualitas saksi fakta tapi apa merasa perlu juga menghadirkan Menteri Mensos terkait dengan Bansos tadi juga disebut-sebut dalam petitumnya nanti tunggu pada hari pembuktian keterangan saksi-saksi akan ada kejutan surprise oke baik Pak Fari ini Menteri juga direncanakan akan dihadirkan oleh Timnas Amin tadi belum dibicarakan memang oleh TPN Gajar Bawu tapi ada surprise itu ada ada pembicaraan atau surprise itu disiapkan ya silahkan saja ya itu hak dari setiap warga negara untuk menjadi saksi ya di depan persidangan dimanapun di lembaga-lembaga peradilan dimanapun jadi menjadi saksi di pengadilan itu itu kewajiban kewajiban hukum kewajiban konstitusional jadi gak ada masalah sepanjang bisa diupayakan untuk yang bersangkutan bisa hadir atau dihadirkan dalam hal ini oleh dengan kekuasaan lembaga peradilan dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi tapi kita tidak terlalu risau dengan soal itu kalau misalkan mau dihadirkan dalam rangka untuk memilihat perspektif yang berbeda atas kebijakan misalkan kenapa Bansos dinaikkan tahun lalu tidak naik tahun lalu naik tahun ini dan seterusnya tentunya kita kembali kepada polisi pemerintahan itu bagian daripada prinsip-prinsip pengelolaan dan tata kelola pemerintahan jadi pemerintahan ini gak bisa kita kita batasi kebijakannya seperti apa yang pada hakikatnya berpihak kepada kepentingan masyarakat kapanpun dan dalam situasi apapun itu pemerintah punya kebijakan untuk melakukan itu apalagi dalam rangka mendorong untuk terciptanya tingkat kesejahteraan masyarakat jadi saya kira itu sesuatu yang biasa saja ya kalau kita itu tidak terlalu risikan dengan soal itu ya soal kebijakan pemerintah dalam rangka untuk bansos dalam rangka untuk mendaikan apa namanya insentif ataupun mungkin gaji penyelenggara pemilu karena memang itu menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam APBN tentunya punya ada apa namanya plafon anggaranya diatur dalam lambatan tubuh APBN dan semua itu menjadi sesuatu yang legal bukan sesuatu yang aneh gitu ya jadi gak ada masalah kalau itu mau di challenge ke pengadilan kami tunggu saja itu tidak ada masalah silahkan silahkan Pak Firman ya sebenarnya tidak juga karena saya pernah berapa kali itu merumuskan undang-undang ya itu presiden apalagi menteri betapapun diberikan tugas tanggung jawab kebenaran fungsional tapi tetap dibatasi oleh undang-undang supaya negara kita sebagai negara hukum demokratis tetap sedemikian rupa misalnya soal bantuan sosial itu berkait dengan jumlah yang dikeluarkan dari APBN kita itu anggaran negara itu keunggungan negara tidak boleh ada penyelenggungan kekuasaan tidak berarti setiap tak kapanpun itu bisa dilakukan belum lagi kita tidak memiliki force mayor kemendesakan kedaruratan kalau bilang misalnya bahwa ini El Nino harus dalam bentuk diberitakan bahwa ini bencana nasional tidak ada keputusan presiden mengenai bencana nasional kalau dimulai ini dan jumlahnya pun itu sangat tinggi sekali dan itu rentang waktu kan 2-3 bulan menjelang pemilu jadi ada relasi keinginan soal bantuan sosial itu oleh negara dalam hal ini oleh misalnya kekuasaan untuk bisa memiliki dampak terhadap elektoral jadi bukan berarti boleh kapanpun setiap saat apalagi soal siapa yang menerima bantuan sosial susunan keluarganya dimana lupanya itu harus terdaftar di kementerian jadi walaupun presiden itu misalnya sebagai kepala atau pemegang tunggal kekuasaan pemindahan kekuasaan negara tapi itu kan harus dibatasi tunduk pada konstitusi tunduk pada undang-undang siapapun presidennya siapapun menterinya itu sistem makanya ada Indonesia sebagai negara hukum gak boleh sawenang-menang kapan dimana makanya perlu ada pengaturan penataan dan itu dirumuskan dalam berbagai undang-undang sebab kita tidak menuju kepada negara ototarian negara yang fasis negara yang tidak berdasarkan negara hukum demokratik oke sebagai yang ingin menghadirkan Menteri Sosial Pak Usama jadi apa kemudian yang diharapkan dan nanti disampaikan oleh Menteri Sosial kalau kita belum tahu ya bagaimana tanggapan atas permintaan untuk hadir di Mahkamah Konstitusi tapi apa yang sudah diharapkan oleh Timnas Amin dari Menteri Sos Trilis Mahari dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa Menteri Sosial sendiri sudah menyatakan di DPR bahwa anggarannya memang yang dianggarkan sejak awal tidak sebesar itu dan beliau sendiri tidak dilibatkan dalam penyeluhan Bansos ini menjadi pertanyaan besar bagi kita dan pernyataan ini harusnya bisa dikembangkan menjadi fakta dan bukti di lapangan bahwa seorang Bansos tidak dilibatkan anggaran tidak sebesar itu dan data yang digunakan untuk penyerahan Bansos itu menggunakan data apa dan ini juga belum bisa dijelaskan jadi data dasar siapa penerimanya itu belum bisa dijelaskan dan saya yakin Ibu Sri Mulyani Ibu Risma ini orang-orang yang memang negarawan yang mau untuk bisa hadir dan menjelaskan ini semua demi perkembaikan demokrasi bangsa Indonesia ke depan dan saya yakin ini bisa dilakukan dan setuju dengan tadi Pak Firman bahwa ke depan kita bisa lihat banyak kejutan di MK ini baik sayang sekali komunikasi kamu dengan Pak Fahri Bahamid tim hukum TKN Prabowo Gibran terputus baru saja tapi waktu sudah habis sudah sangat sempit terima kasih Pak Usama Abdul Aziz dari Timnas Amin dan Pak Firman Jaya Daily dari Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud tadi juga bergabung bersama kami Pak Fahri Bahamid tim hukum TKN Prabowo Gibran terima kasih Bapak-bapak terima kasih